. Ayah Tokurian salahkan putranya soal perceraian dengan Ria Ricis. Sidang lanjutan perkara cerai Ria Risia dan Tokurian kembali digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan. Di sidang kali ini, Rian selaku tergugat menghadirkan ayahnya, Rustam Effendi, memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Alasan Tokurian menghadirkan sang ayah, karena beliau yang bertindak sebagai perwakilan keluarga untuk mediasi dengan Ovi Setiana Dewi yang menjadi perwakilan keluarga Ria Ricis pada November lalu, jadi berempat ini selalu melakukan komunikasi yang tercatat dan diingat ayah itu memang ada dua kan di mediasi. Dan di dalam mediasi itu memang kekah Ricis itu meminta pisah dengan Rian, Ujar Deddy Rizal, kuasa hukum Tokurian di pengadilan agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Tapi lagi-lagi baik Mbak Oki maupun ayah selalu memberi nasihat sebagai orang tua, memberikan ini Moana masih lo butuh sosok ayah, itu yang penting, sambung Deddy Rizal, meski sebagai ayah, Rustam tetap menyalahkan Tokurian selaku kepala rumah tangga atas kisruh rumah tangganya dengan Ricis. Menurut Rustam, seharusnya Rian bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ayah tetap menyalahkan Rian karena Rian kepala keluarga. Harusnya bisa menyelesaikan ini semua. Intinya begitu. Ayah tetap menyalahkan Rian, kata Rustam, diakui Rustam, Ricis sering mengadukan soal sikap Rian terhadap dirinya. Semisal mengenai Rian yang lebih mementingkan teman-temannya, sementara Ricis dalam kondisi hamil kala itu. Misal di sana ada laporan, Rian suka mopi kan Ricis suka kasih tau tuh. Rian suka mopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Padahalkan katanya mopi, kan ayah telpon tuh Rian mopi sama klien-kliennya, yang kasih kerja ke Rian. Tapi Rian tetap bilang, tetap minta maaf ke Ricis, urai Rustam. Meski begitu, Rustam menampik anggapan Ricis kurang mendapat perhatian dari Rian. Menurut Rustam, ini hanyalah miskomunikasi Ricis atas pekerjaan yang dijalani putranya. Gak juga, karena Rian ada kepentingan. Cuma mungkin Ricisnya gak inilah. Tidak pahamlah degen kerjanya Rian, ucap Rustam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.